Wisata drive-thru theme park ini berada di kawasan Jatim Park 2, Kota Batu. Berbeda dengan konsep tempat wisata pada umumnya, wisata ini menggunakan kendaraan untuk berkeliling mengenal satwa, teknologi, hingga budaya. Pengunjung bisa melihat langsung satwa utamanya jika menaiki mobil listrik terbuka ini. Hanya berbataskan pagar, membuat pengunjung lebih leluasa melihat koleksi satwa di sini. Mulai badak bercula dua, unta, harimau, kuda poni, hingga singa. Yang pertama pasti pengunjung yang merasa privasi ya, satu. Kemudian yang kedua melihat bahana langsung di sebelah kanan kiri. Mereka sepanjang 2,6 km, seluas area 5 hektare. Dan banyak sekali atraksi yang bisa disajikan, yang bisa dilihat langsung. Di antaranya adalah koleksi satwa endemik dari Indonesia, koleksi dari satwa dari Eropa, dan juga Australia, dan juga binatang-binatang yang memang unik dan langka yang dihadirkan di kawasan Jatim Park 2. Pengunjung mengatakan wisata ini menjadi lebih seru dan tidak lelah, karena dapat membuat interaksi antar pengunjung dengan satwa lebih dekat. Karena mereka menaiki mobil terbuka untuk berkeliling. Kesannya sih, ini menyenangkan gitu. Terus kalau kita lihat pakai mobil drive-thru itu kayak lebih menyatu sama satwanya, sama alamnya. Lebih dekat sama ewanya juga daripada pakai mobil. Perbedaan kan tertutup ya. Wisata drive-thru ini buka pukul 10 pagi hingga 4 sore. Dengan tiket 100 ribu rupiah, pengunjung bisa berkeliling drive-thru 30 wahana ini dengan waktu 1,5 jam. Terima kasih telah menonton!